Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan kabar meninggalnya artis. Pesinetron muda Hana Kirana meninggal dunia pada Selasa 2 November 2021 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Hana Kirana didiagnosa mengalami gagal jantung sebelum meninggal. Selain itu ternyata sang aktris juga mengalami flek di paru-parunya. Ica, kerabat Hana Kirana mengatakan hal ini. Ia mendapat kabar dari keluarga Hana bahwa itu juga jadi salah satu penyebab artis tersebut mengembuskan nafas terakhir. Ica mengatakan Hana belum sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit PMI Bogor. Hana Kirana meninggal dalam usia 23 tahun setelah berjuang sembuh dari gagal jantung yang dideritanya. Dilarikan ke rumah sakit pada Selasa pagi, Hana meninggal dunia pada Selasa malam. Ica, sebagai kerabat dan orang yang selalu menemani Hana Suting mengatakan bahwa alam marhumah memiliki ruwayat sakit lambung. Hana tak pernah mengeluh tentang sakit di daerah dadanya. Ica hanya mengetahui bahwa Hana memiliki sakit mah dan asam lambung. Alam marhumah semasa hidupnya tidak sama sekali mengeluh sakit setiap saat didatangi ke lokasi Suting. Paling hanya sakit mah dan lambung, ucar Ica saat dihubungi tribunnews.com Rabu 3 November 2021. Ica juga mengatakan tak ada aktivitas berlebihan dari Hana yang bisa membuatnya mengalami kelelahan dan fisik trof. Terima kasih telah menonton!